Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nama Ba'ado Saya waktu kecil besar dari lingkungan pesantren Makanya lagu-lagu yang saya dengar itu cuma lagu-lagu kosidah Salah satunya nasi daria Ada yang ingat lagunya begini Suasana di kota santri Asut Asik senangkan hati Cikidaw, cikidaw Itu versi koplo ya Ibu saya itu koleksi album nasi daria Mulai dari tahun 98 sampai album terakhir Duit sama Zen Malik Masih ada Album favorit saya itu 98 Tahun 98 ada lagu jurulunya Dimana-mana Dosa Lagunya begini Begini dosa, begitu dosa Dimana-mana orang berdosa Sebaik-baik orang berdosa Mana ada orang berdosa baik Yang bertobat pada Tuhannya menghapus dosanya dengan amal yang berguna Uy lagunya indah sekali Cuma saya cari video klipnya di Youtube Ternyata monoton Gerakan cuma-cuma itu-itu aja Videonya kayak gini Begini dosa, begitu dosa Dimana-mana orang berdosa Gerakannya cuma begini dosa, begitu dosa Saya yakin yang main gitar, begini dosa, begitu dosa Yang main gendang, begini dosa, begitu Saya yakin di belakang ada lagi yang begini Begini dosa gak sih bang? Begini dosa gak bang? Bang, begini dosa Kayak gini dosa kayaknya bang Mungkin diantara teman-teman masih banyak yang berpikir bahwa Orang Makassar itu keras karena memang sejak kecil dididik dengan keras Dengan kasar Gak dikasih makan, dipukul, dibentak-bentak, diajak demonstrasi Gak seperti itu Bapak saya, mendidik saya sama seperti orang tua kalian Bapak saya, misalnya kalau saya nakal nih Bapak saya kalau pukul saya biasa pakai kaos kaki Tapi diisi kelereng Ayo maju, maju, maju Benjol, benjol, benjol Gepeng, gepeng, gepeng Nyantol di sini satu Memang masa lalu saya penuh dengan kekerasan Saya kecil-kecil begini suka tauran loh Saya kalau tauran Kalau tauran tuh selalu di garis paling belakang Jadi tukang kompor Pukul Pukul Pasang taruhan 5.000, 5.000 Berani, berani Saya pernah Sekali taruh ini Berkelahi Sekali pernah nyoba Terus kalah Menangis pulang ke rumah Bapak saya marah-marah Eh, Sabik Sini kau Sini Saya sudah bilang Jangan pulang ke rumah kalau kalah Sana balas Saya kalau sudah dimarahi Bapak Ibu saya pasti bela Pasti Namanya seorang ibu pasti bela anaknya tuh Bapak Sini Sini Saya sudah bilang Itu orang bukan ikan cupang Sana pergi cari Makanya menurut saya Teman-teman sejak kecil itu Saya paling dekat dengan sosok seorang ibu Karena menurut saya Ibu itu adalah tempat teraman dan ternyaman Tidak ada satupun yang bisa menggantikan pelukan seorang ibu Tidak ada Saya pernah Main bola sama adik saya dalam rumah Main bola Saya tendang kena televisi Hancur Tinggal tabung Itu Bapak saya ambil bambu Peng Sampai kau lari atau saya yang lari Saya lari Bapak saya kejar dari belakang Saya lihat Larinya kok kencang sekali Saking kencangnya Saya dilewati Bapak kemana Ternyata Di belakang saya Di belakang saya ada ibu saya bawa parang Sabik semangat Ayo kejar Jangan mau kalah Ayo Terus adik saya di belakang Pasang taruhan 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Berani Ayo berani Ayo Ayo Sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sadari teman-teman Di Indonesia ini banyak sekali Tempat pariwisata yang tidak diperhatikan pemerintah Dari segi infrastruktur Salah satunya di tempat saya Di kabupaten bone Ada air terjun yang menuju ke sana Itu jalannya sempit sekali Sempit sekali Ini bahkan nih Kalau kita naik motor Neng Terus depan ada motor lagi Kau yang mundur Ah tidak Kau yang mundur Saya nak pejabat Oke Saya mundur Mundur-mundur Mundur-mundur-mundur Sampai rumah tidur Makanya nih Kalau dalam situasi seperti ini Paling enak itu memang naik vespa gembel Vespa yang rakitan itu Jadi kalau disuruh mundur Kau yang mundur Oke Bongkar-bongkar bongkar Setirah pindah ke belakang Raktantantantantantantantang Saya itu paling benci terjebak Dalam situasi liburan Yang dimana Dalam rombongan itu ada satu orang yang menyebalkan. Karena dia suka mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bertanya, eh masih lama kah? Masih jauh kah? Masih lama kah? Masih jauh kah? Padahal dia masih mandi. Masih lama kah? Masih jauh kah? Masih lama kah? Masih jauh kah? Masih lama kah? Atau, dia tuh suka ngasih kita info yang gak penting-penting banget di tempat wisata. Misalnya di pantai, kalau lihat itu ombak. Semakin ke sini itu kan ombak besar. Semakin ke sini, semakin kecil. Ya iyalah. Kalau semakin ke sini, semakin besar. Namanya tsunami. Kurang ajar. Ada juga nih, orang itu yang di perjalanan itu pelit, gak mau berbagi. Yang kalau makan permen, dibelah. Satunya dimakan, satunya disimpan. Kita semampir di warung, dia makan bakso. Kita yang gak punya uang itu. Minta sedikit, bro. Oh, mau kamu? Tapi nih, kalau kita mampir nih. Misalnya di perjalanan, jauh gitu. Terus kita mampir di rumah orang bertamu. Pasti ada obrolan yang menurus saya itu basah-basi. Omong kosong. Misalnya nih, dikasih minuman. Mau minum apa, Mas? Enggak usah repot-repot, Pak. Air putih aja. Ini tidak berlaku di NTT atau Papua. Karena justru ini merepotkan. Bapaknya keluar rumah. Ngapain, Pak? Gali sumur, ada tamu minta air bersih. Susah. Atau misalnya nih, lagi di waduk. Ya. Ada tamu bilang, gak usah malu-malu, Mas. Enggak usah repot-repot, Pak. Anggap aja ini rumah sendiri. Nah, ini menurut saya omong kosong. Omong kosong. Karena kadang ini kita nih. Anggap aja rumah sendiri. Serius, Pak? Serius? Wah, enak ini. Tolong air minum dong. Minuman apa ini? Yang dingin. Sadis. Itu dong. TV di ruang tamu dijual, dibakar, dibakar, dibakar. Sama tembon dicek, atap diganti semua. Ibunya marah-marah yang punya rumah nih. Eh, Mas Yoko kurang ajar. Saya kalau di rumah sendiri memang kurang ajar. Gak suka. Pergi dari rumah saya. Oke. Ini rumah kontrakan. Tapi yang menyebarkan, teman-teman. Ada nih, tempat liburan bagi saya. Itu tempat pijit. Karena di situ saya tempat beristirahat, melakukan perjalanan jauh, Jakarta-Malang, Jakarta-Malang. Cuma, masalahnya di tempat pijit itu, kadang kita terjebak tuh, yang jaga cewek cantik pas kita masuk. Mbak, paket pijit dong. Yang berapa jam, Mas? Tiga hari. Ada sih pakai pijit yang cuma organ-organ aja. Kayak apa, Mbak? Kaki, tangan, sama telinga. Ih, kok telinga? Sini, Mas. Hmm, jorok kamu ya. Jorok. R-nya disuruh masuk. Ternyata di dalamnya tuh, kakek-kakek. Yang kalau mijut, tangannya diketar. Karena saya kasihan, saya pijit bapaknya nih. Sekian dari saya, terima kasih.